...demo adalah menghubungi keluarga besar Nabuasa dan meminta kepada mereka untuk memberikan lahan agar ke-37K ini bisa direlokasi di lahan yang diberikan. Namun sebelum itu juga pemerintah membangun rumah sejumlah 14 rumah di lokasi tersebut untuk menampung mereka, para okupan ini. Dan juga akan memberikan lahan seluas 800 meter persegi diberikan kepada mereka untuk mereka berusaha bertani dan lain sebagainya di tempat itu. Namun dari ke-37K ini hanya 19 yang menerima. Sedangkan yang 18 itu menolak. Padahal rumah pemerintah sudah bangun, tanah sudah disiapkan oleh keluarga Nabuasa. Sehingga 19 kepala keluarga ini sampai saat ini masih mendiami tanah yang disediakan oleh keluarga Nabuasa. Terhadap 18 KKH ini setelah proses demo, aksi dan lain sebagainya yang mereka lakukan setelah itu mereka menghilang. Mereka menghilang dari lokasi tersebut sekian waktu. Setelah mereka menghilang, maka pada tahun 2022 pemerintah merencanakan untuk melakukan proses pembangunan di lokasi Besipaya dengan program-program yang sudah disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah terkait. Dinas-dinas teknis, ada dinas PUPR, ada dinas peternakan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam kejadian yang sekarang lagi viral. Dan pada saat pemerintah mau melakukan pembangunan di situ dengan melakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan melakukan pekerjaan pihak ketiga menurunkan alat-alat yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun, beberapa hari atau minggu yang lalu pada saat pihak ketiga melakukan pekerjaan maka muncul kembali pendemo-pendemo ini yang mana sebelumnya itu mereka kembali memasuki rumah-rumah yang sudah disiapkan oleh pemerintah padahal setelah mereka menghilang itu kunci rumah sudah diserahkan kepada Kaponsek dan Camat dengan asumsi bahwa kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan untuk mendiami mungkin bisa dikasih untuk tinggal sementara tetapi pada saat mereka kembali mereka tidak berkomunikasi dengan